Intro Menjelang Hari Raya Idul Adha, Komisi 9 DPR RI menghimbau Kementerian Kesehatan terlibat aktif melalui Dinas Kesehatan tiap provinsi untuk memeriksa kesehatan hewan-hewan yang akan dijadikan kurban sehingga dipastikan bebas dari penyakit menular. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Syamsul Bahri mengatakan, Pengawasan Kementerian Kesehatan terhadap hewan kurban sangat perlu agar masyarakat yang mengkonsumsi daging kurban tidak terjangkit penyakit menular dan berbahaya seperti virus antraks. Dari sudut pandang kesehatan, kami mengharapkan agar pemerintah, khususnya Dinas Peternakan dan juga dari Dinas Kesehatan, membentengi masyarakat, melindungi masyarakat dari kemungkinan adanya hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Ya, oleh karena itu tentu saya menghimbau masyarakat untuk pandai-pandai memilih hewan kurban yang memang betul-betul sehat. Hal senada disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI Imam Suroso, Kementerian Kesehatan harus mengambil langkah-langkah preventif, karena tidak semua masyarakat mengenal jenis-jenis penyakit yang bisa menular dari hewan tersebut. Dengan pengawasan untuk memastikan kesehatan hewan kurban, pemerintah telah mencegah masyarakat tertular penyakit berbahaya. Dari Menteri Kesehatan, ada kan sosialisasi, termasuk badan bom juga turunlah, itu mitra kerja dari Komisi 9. Karena ini kan banyak ditemukan antrak. Saya tidak kepingin, itu merajalela menyebar. Kalau memang hewan itu sapi atau kambing itu berpenyakitan, tolong jangan disembelih. Habibi dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.